Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Annyeong Oke, jadi sesuai di judul aku bakalan nyeritain Gimana kondisi terkini yang aku alami sendiri di Korea Selatan Terkait Korea Selatan sekarang jadi negara kedua Yang penyebaran virus coronanya terbesar setelah China ya Karena banyak dari keluarga dan juga teman-teman di Instagram atau di Facebook Itu pada khawatir Dan ada juga yang nanya mereka udah booking tiket, udah booking penginapan, udah prepare segala macem untuk traveling ke Korea Selatan Tapi dengan adanya wabah ini jadinya mereka banyak banget pertimbangan Semoga dengan adanya video ini menjadi salah satu pencerahan nih buat teman-teman semua yang mau traveling ke Korea Selatan Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu kondisi terupdate pada saat aku bikin video ini Ini dia kondisinya sekarang Untuk data terupdate bisa diakses melalui website wuhanvirus.kr Nah, ini dia data terkini per 5 Maret 2020 Untuk bagian atas adalah total korban di seluruh dunia Sedangkan untuk yang bagian bawah ini data khusus di Korea Selatan aja Jumlah positif yang terkena virus corona adalah 6.088 Dan yang meninggal sebanyak 42 orang Kemudian ada juga yang sembuh sebanyak 88 orang Dan presentase letalitinya atau presentase kematiannya 0,69% Pasien suspek corona sendiri hampir 150 ribu ya Dan yang dalam pemeriksaan ada sekitar 21 ribu lebih Kemudian yang dinyatakan negatif ada 118 ribu lebih Pemerintah Korea sangat transparan sekali Mengenai data statistik pengidap virus corona ini Tapi mereka tetap menjaga data privasi korban ya Dan semuanya bisa diakses di cdc.go.kr Bisa dilihat perwilayah berapa orang jumlah yang terkena virus corona ini Tertinggi itu di Degu dan yang kedua itu di Provinsi Gyeongsangbukdo Di sini aku nggak ngejelasin gimana bisa terjadi penyebaran virus corona secara cepat di dua wilayah tersebut ya Karena teman-teman youtuber lain pasti udah ada yang share cerita gimana bisa tersebar di Degu dan di Gyeongsangbukdo itu Yuk kita lanjut ke ceritaku Nah mulai dari kedatangan ya Kebetulan aku berangkat dari Indonesia menuju Korea adalah tanggal 25 Februari 2020 Dan waktu itu corona lagi sedang naik-naiknya di Korea Aku sendiri menggunakan maskapai Garuda Indonesia Menurutku penumpangnya masih lumayan sih Tapi kebanyakan mereka adalah warga negara Korea yang baru balik dari liburan musim dingin ya Dan juga beberapa residen Kayak mas-mas TKI yang lagi cuti atau teman-teman student gitu Dari sisi travelernya ya dari sisi turisnya kayaknya di bawah 10 orang lah dalam satu pesawat itu ya Dan kira-kira 10 menit sebelum mendarat semua yang ada di pesawat itu dilakukan penyemprotan Kayaknya penyemprotan desinfektan gitu untuk mencegah adanya virus yang terbawa ke Korea Kayaknya sih begitu ya Dan setelah mendarat di Korea langsung menuju ke imigrasi dan ke conveyor belt Untuk penerbangan dari Indonesia sendiri sih bisa langsung menuju ke conveyor belt Tapi untuk penerbangan dari negara lain Contohnya dari Ulan Bator itu disediakan pengumuman kalau mereka harus melalui karantina tambahan Atau pengecekan tambahan sebelum masuk ke Korea gitu Suasana di Terminal 2 sendiri itu agak sedikit sepi ya dari biasanya Dan waktu itu aku menuju ke Ansan Nah kita tahu sendiri kalau Ansan adalah pusat foreigner-nya gitu di Korea Dan waktu itu aku naik bis menuju ke Ansan Dari Terminal 2 cuma aku doang yang naik Jadi isi bus itu kosong Lalu dari Terminal 1 barulah ada yang naik lagi beberapa Tapi masih kurang dari 10 Kayaknya total 7 orang dengan supirnya gitu Dan itu menurutku ada penurunan penumpang ya Karena bus ke Ansan itu selalu penuh biasanya Lalu sekarang untuk penerbangan sendiri Dari Indonesia ke Korea ataupun dari Korea ke Indonesia itu banyak yang cancel Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya tiket silahkan di cek Apakah termasuk penerbangan yang cancel atau enggak gitu ya Nah di Korea sendiri kan ada 2 kota yang menjadi pusat penyebaran corona Yang pertama itu daerah Daegu Dan yang kedua itu Gyeongsangbukdo Sampai saat ini belum ada isolasi dari kedua tempat tersebut Jadi orang-orang masih bebas berkeliaran dari dan ke kedua tempat tersebut gitu Usaha pemerintah Korea sendiri untuk mencegah kenaikan penyebaran virus corona ini Bisa dibilang sangat bagus sekali Dan banyak mendapat pujian dari negara-negara lain Mereka itu kayak mengupdate data setiap hari Dan juga mereka sering memberikan kayak emergency alert gitu di handphone Seluruh handphone yang ada malahan Bukan cuma handphone yang mempunyai kartu Korea ya Tapi juga handphone yang nggak ada SIM card koreanya juga mereka kirim gitu Isi emergency alert itu adalah berita update terkini mengenai virus corona Terlimbawan agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang Kayak sholat jumat atau kegiatan keagamaan lain itu sekarang udah dilarang di Korea Lalu ada juga informasi positif corona terupdate di wilayah yang dekat sekitarmu gitu Jadi misalnya kalau aku berada di wilayah Anseong waktu itu Itu ada update positif corona dari wilayah terdekat Kayak Hwasong, Pyeongtaek, dan juga wilayah Anseong sendiri Yang berisi korban positif corona keberapa Terus jenis kelaminnya Terus jalur yang dilewati oleh positif corona tersebut selama beberapa terakhir Sebelum diketahui positif Diharapkan buat teman-teman yang mendapatkan teks tersebut Untuk lebih berhati-hati atau menghindari jalur-jalur yang udah dilewati oleh si ban positif corona tersebut Sebegitunya informasi yang bisa didapat di Korea gitu loh Jadi tinggal kitanya sendiri aja yang harus lebih waspada dan hati-hati Dan rajin cuci tangan dan pakai masker Selain mendapatkan pesan emergency alert di handphone masing-masing Pemerintah Korea juga menempel brosur di setiap tempat Kayak di halte bus atau di stasiun Dan juga menyiarkan pengumuman melalui speaker di stasiun-stasiun dan di dalam keretanya sendiri Cara untuk terhindar dari virus corona ini Contohnya mereka selalu menghimbau untuk memakai masker dan juga cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Dan juga ada nomor telepon khusus atau hotline jika merasakan beberapa gejala dari virus corona itu Setelah itu di Korea juga udah disediakan hand sanitizer di mana-mana Di bis, di stasiun juga ada Terus di setiap toko itu pasti sekarang menyediakan hand sanitizer Dan juga di setiap tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang Kayak di stasiun besar, di terminal bus, dan juga di bandara Itu disediakan thermal checker Jadi bisa dilihat kalau misalnya ada seseorang dengan suhu badan yang naik Itu segera ditanggulangi gitu Oke guys, sekian dulu ya untuk part kali ini Jangan lupa tungguin part 2 Aku bakal mengupdate kondisi di wilayah wisatanya Terutama di daerah Seoul Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax